Assalamualaikum besti, terima kasih udah klik video ini Di video kali ini aku mau menceritakan tentang asal-usul boneka yang dulu sering dimainin nih Tapi sebelumnya aku mau terima kasih banget buat para bestiku yang selalu setia nontonin video aku Nah disini aku mau cerita tentang boneka Jelangkung Kalian udah pernah denger belum boneka Jelangkung? Boneka ini adalah sebuah kepercayaan tradisional orang Tionghoa Tapi sekarang udah punah Dulunya permainan ini dimainkan oleh anak-anak remaja pada saat festival rembulan pada zaman dahulu Tapi besti ritual Jelangkung di Tiongkok sekarang udah punah Beberapa tahun lalu permainan ini masuk ke Indonesia Media yang digunakan untuk memanggil setan dalam Jelangkung adalah gayung yang diiringi nyala kemenyan dan menghidupkan nyala api di sampingnya Nah cara memainkan boneka ini adalah dengan dipegangi oleh dua orang anak dan dipandu oleh seorang pawang Atau boleh hanya dua orang aja udah cukup Lalu memanggil setan dengan sebuah mantra Dan jawaban dari sebuah pertanyaan akan dijawab dengan selembar kertas atau batu tulis Yang sebelumnya udah disediakan alat tulis di tangannya Disini kita bebas mau bertanya apa aja Gak lupa nih sebelum ritual harus ada kemenyan dan api di sampingnya Sebagai syarat untuk memanggilnya Ada pun mantra untuk memanggil Jelangkung adalah dengan cara mengucap Jelangkung Jelangsat Disini ada pesta Pesta kecil-kecilan Jelangkung Jelangsat Datang tak diundang pulang gak diantar Nah itu dia besti mantra nya Mantra itu diucapkan berkali-kali Dan setelah diakinin roh setan itu udah masuk ke dalam boneka itu Kalian boleh bertanya apa aja Permainan Jelangkung dulunya cuma sekedar permainan Tapi lama-lama berkembang muncul mitos-mitos hantu yang sangat menyeramkan Mitosnya bila permainan diakhiri tanpa melepas Atau berpamitan dengan makhluk halus yang ada di dalam boneka itu Maka membuat makhluk itu menjadi sangat marah Dan bisa saja membuat masalah untuk para pemanggilnya Misalnya sang pemanggil Jelangkung bisa saja kesurupan Atau bisa sampai jadi gila Serem banget bukan? Percaya atau tidak itu tergantung dari kita masing-masing ya besti Kalian pernah mainin boneka Jelangkung juga gak? Cerita dong besti Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati